Nah guys, kali ini saya mau nge-review lebih dekat si hutan saya Ada yang mau saya bahas tentang si hutan ini Setelah lama saya pelihara, yaitu sekitar Mungkin sekitar 8 bulanan sama saya Nah setelah 8 bulan sama saya, burung ini sudah mulai ada perubahan ya guys Karena memang benar Memang dulu saya pernah ngatain Kalau murai hutan baru dapat itu Fisiknya itu berbeda ya Entah mulai dari bulu, mata, kemudian kaki itu berbeda Nah tapi sekarang Nyatanya setelah saya rawat selama 8 bulan Tapi waktu umur saya rawat sekitar 5 bulanan itu belum ada perubahan Cuman sekarang sudah mulai ada perubahannya Nah jadi dari mana perubahannya itu Jadi kita lihat Pertama matanya sudah mulai biasa Yang kedua Kakinya yang kemarinnya coklat Sekarang sudah mulai warnanya pink Anda bisa lihat sendiri Kita tunggu Tunggu burung ini tenang Itu ya, kelihatannya Yang ekornya jelek, yang terbang-terbang ini adalah Pejantan, hutan Yang bertengger di atas itu Seperti nanya Yang ke kanan, ke kiri Ke kanan, kiri Itu si hutan Itu kakinya sudah mulai warna pink biasa Jadi kalau hutan sudah rawatan lama juga Dia fisiknya berubah otomatis Ini dia takut ya Sama kamera Ya makanya Bentar Itu kakinya guys ya Itu kakinya Kakinya bukan berarti Hilang total tidak Cuma tidak seperti dulu Nah Itu ya Itu kakinya Sudah bisa lihat sendiri Tidak seperti dulu Kalau dulu kan Coklatnya coklat sekali Ya kayak perbutut Kalau sekarang kan sudah Biasa Hampir nyaris Tidak kelihatan Kayak burung hutan Jadi sudah kayak Burung-burung biasa lah Sudah rawatan lama Hutan saya Kepalanya beda Kalau memang Benar-benar orang hutan itu Beda Tuh Biasa kakinya Dan bulu dada burung ini juga Tidak merah Tapi oran Memang Kalau murai Bungkulu ini Rata-rata dadanya itu Orang Tidak merah Atau Orang Orang banget Tidak Orang pudar Biasa Ini dia Sudah mulai adaptasi Dengan kamera Yang betinanya ini Liar Karena di kandang besar Kemarinya guys Jadi Burung ini adalah Burung lolohan juga Yang betinanya Burung dari tangkaran Tapi karena Dia dari kecil Dilepas di kanang besar Jadi dia agak liar guys Tapi Ya liar-liar gitu guys Tapi kalau lihat jangkrik Ya cindah juga gitu Tuh Kelihatan hutan ini Kakinya Sudah Berubah Sudah berubah Tuh Tidak seperti Dulu Dulu yang saya videokan Lebih jelas itu kan Warnanya Coklat-coklat Kayak kaki Perkutut gitu guys Coklat kayak Kaki perkutut Persis sekali Kaki balam gitu ya Nah ini sekarang Udah Pink Pink biasa Udah Disini kita Tidak perlu Itu Yang penting kita Bisa mempelajari Bahwasannya Kalau Mureh batu hutan Udah rawatan lama itu Pasti bakal berubah Fisiknya Kecuali Kalau anda mau beli Mureh batu Ori Langsung gak Gak mau terkicu Ya Langsung ambil gitu Baru dapat Langsung ambil Nah itu belum berubah Fisiknya Itu masih seperti utar Tapi kalau sudah Rawatan lama ini Gak ada bedanya Dengan mureh tangkaran saya Gak ada bedanya Bahkan mungkin Anda yang baru Mengikuti video saya Mungkin mengatakan Ini mureh tangkaran ini Atau Mureh Gak jelas Itu Fisiknya sama ya Ini jangkung sekali Jadi Itulah Sekarang Perubahan Mureh batu hutan Yang Sudah lama Saya Pelihara Anda mau lihat Lebih jelas lagi Nanti kita Nih Itu ya Itu ya Tuh Lihat kakinya guys Hanya yang tertinggal Sekarang adalah Kukunya Kukunya yang hitam Tapi petinanya juga guys Petinanya juga hitam Bukunya Jadi Sulit untuk Membedakan mureh hutan Kalau sudah dirawat lama Dengan yang baru dapat Nah itu Nah itu payahnya Kalau anda Menyari Dicari Mureh batu hutan Yang sudah rawatan lama Ya susah Orang bisa saja Menicu anda Mureh tangkaran pun Banyak yang liar Tangkaran saya aja Sebetulnya Hasil ternakan Anakan dari Mureh batu Sini aja Kemarin Kan sudah anda Lihat videonya Itu liarnya Minta ampun Nah jadi Disini intinya Enggak selamanya Fisik mureh batu hutan Itu Bertahan Ada Masanya Dia bakal berubah Seperti Mureh-mureh batu Yang dirawat orang Lama Ataupun Mureh batu tangkaran Teman-teman semua Jadi Mungkin disini Fisik mureh batu Itu Karena pertama tadi Ya Karena dia sudah Masuk di lingkungan kita Tidak di hutan Kalau di hutan itu Kita gak tahu ya Entah efek dari Pakarnya Atau suasana Di sana Atau karena Apa ya Suasana Pakan Sama Aktivitas dia Disitulah mungkin Mungkin itu Mempengaruhi Tapi kita Tidak tahu Mungkin ada yang Lebih ahlinya Atau yang Mungkin paham Sudah Memahami Tentang ini Bisa Tanyakan di kolom Bisa ditambahkan Di kolom komentar Tapi kalau menurut saya Ini adalah Efek pakan Yang natural Karena kalau Ditangkaran Walaupun natural Itu kan Ibarannya gini Anda makan Ayam potong Dengan ayam kampung Itu kan berbeda Tingkat gizinya Itu berbeda Cara Menjadikan ayam Itu aja Berbeda Yang mana Kalau ayam potong Pasti sudah pakai Suntik Dan lain-lain Tapi kalau Ayam hutan Itu kan Normal Jadi gini Muri batu Ditangkaran Memang tetap Menggunakan Jangkrik Dan serangga-serangga Lain Tapi kan tetap Saja berbeda Kalau 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 di tangkaran Kan jangkriknya Itu sudah Sudah bisa Dibilang Seperti Perbedaannya Itu tadi Seperti Ayam kampung Dan ayam potong Kalau jangkrik Yang kita beli Yang kita beli Ternaan ini Kan Anggap aja Itu ayam potong Kalau dia Nari di hutan Kan itu Ayam kampung Jangkrik hutan Dan jangkrik Kota Jadi Itu mempengaruhi juga Mungkin Ada Pakan-pakan lain Yang mungkin Kita tidak tahu Makanya Fisik burung ini Kemarin Bagusnya Minta ampun Gagahnya Bodinya Itu Kakinya Itu Gagah Karena dia tahu Pakan yang bergizi Pakan yang bagus Untuk tubuhnya Jadi Mungkin cukup sekian aja Video saya Tentang murai hutan ini Saya hanya Ingin Memberbagi informasi Tentang murai batu hutan saya Dan ini juga Tidak ada di Buat-buat Ini memang Murai hutan saya Bagi anda yang mengikuti Video saya Dari awal Udah lama Pasti tahu Murai batu hutan ini Dengan cara Melihat fisiknya Gaya berdirinya aja Udah kelihatan Ini Murai batu hutan yang lama Dari kepalanya Kepalanya berbeda Sama murai-murai batu Saya yang disini Kepalanya itu Agak bulat Tapi gimana Kemudian Dadanya itu Lebar Dadanya lebar Tapi ramping Kakinya juga panjang Jangkung Tapi kalau anda yang Sudah mengikuti lama Pasti tahu Ini murai batu ini Yang mana Mungkin Cukup sekian dulu Video saya Mudah-mudahan Bermanfaat bagi anda Mudah-mudahan Video ini Menjadi referensi Dan Supaya Besok-besoknya Misalkan anda Ketemu Atau mau beli Murai batu hutan Tidak Salah Salah sangka lagi Sama orang itu Misalnya Wah ini penipu Masa ya murai hutan Seperti itu Jadi itu Intinya tadi gini Kalau udah dirawat lama Fisik murai batu itu Bakal berubah Fisik yang saya maksud itu adalah Bodi-bodi itu ya Itu fisik Bentuk fisiknya Warnanya Udah berubah Jadi gak Udah bisa disamain Dengan murai-murai batu Sini Tapi tetap aja Dia Asalnya dari Murai batu hutan Jadi gitu guys Mungkin cukup sekian aja Nanti Anda ikuti terus Video saya Pantau terus Saya mau melepaskan Murai batu ini Kedalam kandang tangkaran Bukan ke alam liar Kalau ke alam liar Bukannya gak mau melepasin Nanti dipikat orang Percuma Lebih baik kita selamatkan Kita Apa namanya Lestarikan sendiri Daripada dipikat orang Gak jelas Mati nantinya Atau Disiksa Kan kita gak tau Lebih baik kita lestarikan Oke mungkin cukup sekian Saya kira Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya